Assalamualaikum internet Baru-baru ini kan Xiaomi ngeluarin Redmi Note 6 ya Itu berarti waktunya kita beli Redmi Note 5 Sebelum pada protes karena saya mau ngebahas handphone tahun lalu Yang mungkin bagi beberapa orang udah basi ini Izinkan saya menjelaskan beberapa alasannya Sebelumnya kami mau terima kasih buat yang sudah subscribe Bunyikan lonceng dan like video-videonya Karena itu berarti semangat buat terus berkarya dan berbagi informasi yang berguna Alasan pertama Redmi Note 6 sudah keluar Jadi yang ini harganya turun Saat ini dijual 2,1 juta untuk RAM 3GB dan memori penyimpanan 32GB yang saya pegang ini Dan bakal turun lagi kok Karena si saingannya Asus Zenfone Max Pro M1 itu sekarang yang paling murahnya jadi 1,999GB Pasti turun lagi lah ini Oke alasan kedua Kamera HP ini terkenal juara di segmen harga 2 jutaan untuk tahun lalu Jadi saya ada rencana untuk dijadikan benchmark Si HP ini untuk jadi benchmark buat diadu lah gitu ya Untuk review HP-HP selanjutnya Alasan ketiga Redmi Note 6 Pro yang baru itu hampir gak ada beda dengan Redmi Note 5 ini Perbedaan hardware paling signifikan cuma di notch Itu gak tau itu kelebihan apa kekurangan Buat saya sih kekurangan Karena dia nutupin persentase baterai Jadi itu penting banget buat saya sih ngeliat persentase baterai Bukan cuma gambar baterai doang gitu Oke Tadi yang satu signifikannya cuma di notch Dan yang kedua itu kamera depannya Yang sekarang jadi ada 2 Untuk membuat depth effect atau bokeh Cuma sejak MIUI 10 Semua device Xiaomi dengan satu kamera depan jadi bisa bokeh Termasuk si Redmi Note 5 ini Walaupun di atas kertas harusnya tetap lebih bagus yang 2 kamera Tapi ya nanti kita lihat seberapa bagus hasilnya Kamera belakang juga sebenernya beda Cuma Redmi Note 5 ini udah cukup memuaskan Jadi buat saya sih kurang signifikan Nah selain kamera hampir gak ada beda Prosesor masih sama-sama Snapdragon 636 Dengan GPU Adreno 509 Teknologi layarnya juga masih sama Baterai juga sama-sama 4000 mAh Dan yang paling parah nih Yang bikin saya gak jadi Belum jadi beli Redmi Note 6 Pro ya Gak tau nanti bakal kegoda juga atau enggak Dia masih menggunakan micro USB Belum dikasih USB Type-C Itu parah banget buat saya ya Tadinya udah napsu tuh Oke Redmi Note 6 Pro yang paling murah itu dijual 2,9 juta Berarti bedanya ada 800 ribu Itu buat saya signifikan Gak tau menurut kawan-kawan ya Karena relatif Silahkan di kolom komen buat yang gak setuju Ditulis aja Kita diskusi disitu Bukannya saya bilang Redmi Note 6 Pro ini jelek Tapi ya jadi nanggung kalau segitu bedanya Sekalian aja naik ke seri di atasnya Menurut saya Ini HP 2,1 juta Tapi kamera videonya bisa Full HD 60fps Itu penting banget buat saya Dan bahkan pas iseng nyoba pake open camera Eh dia bisa Ultra HD 4K Nah ini menarik Dan akan saya tes lebih lanjut Kalau soal desain ya udahlah ya Xiaomi belum mau bikin cetakan baru Mungkin tim desainnya lagi banyak yang resign kali Udah berapa seri gini-gini terus aja bentuknya Buat temen-temen yang udah pake Mungkin ada saran Buat saya pengen cari case yang keren buat si Redmi Note 5 ini Baiklah udah cukup ngoceh-ngocenya Intinya fitur terbaik dari Xiaomi Redmi Note 6 Pro ini Menurut versi saya adalah kemampuannya untuk menurunkan harga si Redmi Note 5 Semoga videonya bermanfaat Terima kasih dan wassalamualaikum Assalamualaikum